Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita lanjutkan materi kita di konsep teknologi di pertemuan ke-7. Materinya berupa bahasan kita adalah teknologi komputer. Jadi kita akan membahas tentang apa sejarah singkatnya tentang komputer itu seperti apa dan sedikit mekanisme yang ada di teknologi komputer itu seperti apa. Saya buka dulu. Oke disini seperti biasa ya saya kalau ketika kita belajar sesuatu kita harus tahu akarnya dulu, harus tahu dulu pengertiannya. Oleh karena itu juga saya cari ini pengertian tentang pengertian komputer itu sendiri apa. Nah disini ada beberapa informasi yang saya dapatkan yaitu pada awalnya kata komputer diartikan sebagai kata alat hitung ya. Alat hitung jadi komputer gitu. Kenapa kan akarnya kompute. Kompute itu dari mana hitung. Komputer itu berarti yang menghitung. Artinya disini alat yang digunakan untuk menghitung sebetulnya. Calculating machine gitu ya. Jadi segala sesuatu alat yang digunakan untuk membantu proses perhitungan. Nah lalu pada masa modern ini berubah ya pengertian dari alat hitung tersebut. Komputer itu berubah menjadi sebuah alat elektronik digital yang diprogram untuk melakukan operasi matematika atau operasi logika. Ya logis gitu. Nah sejarah komputer disini sebetulnya terbagi menjadi enam fase ya. Enam fase mulai ketika abad sebelum abad 20 ya. Komputer abad 20. Terus ada computing device pertama. Ada komputer analog. Ada komputer digital. Komputer modern. Dan yang terakhir adalah mobile computer. Kita bisa lihat disini tahapan-tahapannya ada enam tahap perubahan yang secara yang berlangsung itu cukup lama ya. Namun di akhir abad 20 itu perkembangannya sangat signifikan. Dan di awal abad 21 juga sebetulnya sudah perkembangan komputer itu sudah sangat pesat. Bahkan mungkin saat ini manusia itu sudah ketergantungan dengan komputer ya. Kehidupannya itu sangat bergantung pada komputer untuk akhir-akhir ini gitu. Jadi hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari peranan komputer saat ini. Karena komputer itu sudah di integrasi dengan smartphone kita ya. Bentuknya lebih kecil seperti itu. Nah kita bahas dulu dari awal yaitu komputer sebelum abad 20. Nah disini di komputer sebelum abad 20 pengertiannya kan masih sebagai alat hitung ya. Nah karena sebagai alat hitung disini ada beberapa alat hitung yang digunakan pada masa itu. Disini ada gambar seperti ini adalah telistik. Ada telistik, abakus atau sempuan ya abakus. Ada antikitera ini sebetulnya artefak penemuan dari arkeolog. Ada planisper, ada astrolab, dan ada slide rule. Ini slide rule ya. Astrolab seperti ini. Ini telistik, macam-macam telistik seperti ini. Apa itu telistik? Telistik itu adalah alat hitung kuno yang digunakan oleh orang-orang masa lalu yang digunakan untuk mencatat atau menghitung atau bahkan bisa juga untuk mengirim pesan. Nah ini biasanya diukir dari kayu, potongan kayu, atau dari tulang. Lalu disini ada abakus, abakus itu sempua. Sempoa ini biasanya juga sebenarnya sekarang juga masih digunakan ya. Di beberapa pedagang Cina itu masih menggunakan sempua gitu ya. Di sini alat hitung untuk perhitungan aritmetika, kali bagi gitu ya. Terus ada juga planisper ya. Planisper ini sebetulnya gambaran letak dari posisi bintang. Jadi ini biasanya digunakan oleh astronomi pada masa itu. Pada masa itu. Terus ada juga astrolab. Nah astrolab seperti ini. Ini juga sama untuk perhitungan astronomi. Lalu ada slide rule. Nah slide rule ini ditemukan ketika abad ke-15 ya. Ketika abad ke-15. Abad ke-15 itu ditemukan astrolab. Ini dikenalkan slide rule ini untuk komputer analog yang pertama biasa disebut sebagai komputer analog yang dioperasikan menggunakan tangan untuk melakukan perkalian. Perkalian pembagian. Jadi di sini semacam tabel tapi bisa digeser-geser gitu. Nah ini slide rule. Terus ada antikitera ya. Nah ini antikitera sebetulnya ini masih dalam penelitian sebetulnya. Karena di sini diindikasikan bahwa antikitera ini adalah alat yang digunakan untuk perhitungan astronomi. Tapi di sini sebetulnya teknologi antikitera ini sebetulnya masih menjadi pertanyaan besar bagi para arkeolog bisa menciptakan sebuah komputer yang rumit sesuatu mekanik yang rumit tapi umurnya sudah ribuan tahun. Jadi di sini ada semacam pertanyaan antikitera itu dijadwalkan buat apa gitu ya. Nah tapi terakhir ini memang ditemukan ternyata ini untuk perhitungan benda langit atau untuk astronomi. Nah cuman di sini mungkin belum secara detail ya penjelasannya. Nah itu yang terjadi komputer di abad sebelum 20 ya. Sebelum abad 20. Nah lalu kita masuk ke abad 20-nya ya. Di awal-awal abadku 20. Ini ada apa namanya komputer device pertama. Nah komputer device pertama. Nah kenapa di sini masuknya ke abad 20? Karena sebetulnya idenya itu sebelum abad 20 ya. Ide dari si komputer itu abad 20. Nah ide tersebut ditemukan oleh Charles Babbage. Namanya di sini Charles Babbage. Di sini adalah seorang ahli matematika dari Inggris yang mengemukakan konsep komputer yang dapat diprogram. Jadi komputer yang dapat diprogram pertama itu idenya dari sini. Dari seorang Charles Babbage ya. Di sini ada analytical engine. Berupa gambarannya ya seperti ini. Nah di sini konsep yang ditarankan oleh Babbage ini adalah menciptakan sebuah komputer mekanik ya. Nah di sini masih mekanik bentuknya. Sebuah mekanik pertama di awal abad 19. Masih sebelum abad 20. Setelah menyelesaikan penemuannya yaitu sebuah mesin difference machine. Nah dia menyadari bahwa ada desain umum untuk membuat analytical engine. Dimana input program-program dan data merupakan berasal dari punch card. Jadi dia yang pertama kali mencetuskan sebuah komputer itu ternyata bisa diprogram dengan menggunakan inputan-inputan ya. Inputan dari luar. Jadi di sini mulai konsep ada input, proses, output ya. Nah outputnya pun dia berupa mesin cetak. Nah di sini konsep mesin tersebut mampu menerima inputan lalu memproses logika aritmetika. Kemudian bisa juga memproses logika percabangan, looping, perulangan. Serta memiliki memori mekanik. Nah ada memori mekaniknya juga gitu. Nah hal ini menjadi konsep. Nah jadi konsep pertama akan desain komputer pada umumnya. Nah kenapa di sini disebut konsep pertama? Karena awalnya juga komputer itu, ya maksudnya awalnya ide komputer input, proses, output ya seperti yang kemarin dijelaskan ya, sistem informasi itu. Ada input, proses, output itu dari sini awalnya gitu. Nah lalu pada perjalanannya Charles Babbage ini ternyata tidak berhasil menciptakan temuannya. Jadi tidak berhasil mewujudkan si mesinnya itu gitu. Akhirnya kenapa tidak berhasil? Karena pada masa itu idenya itu sebetulnya 100 tahun lebih cepat. Bisa dibilang 100 tahun lebih cepat. Karena orang-orang pada masa itu mungkin belum paham ya. Belum paham apa sih pemikiran Charles Babbage gitu. Nah namun ide tersebut diteruskan ya oleh anaknya yaitu Henry Prevost Babbage. Nah di sini juga dia meneruskan membuat sebuah mesin Henry Babbage Analytical Engine. Jadi di sini juga dibuatkan. Nah namun di sini dia bisa berhasil tapi karena dia lebih sederhana. Konsepnya jadi lebih sederhana dari demakan dengan demil pada tahun 1888. Nah Henry Babbage sukses mendemonstrasikan mesin tersebut di tahun 1906. Jadi di awal abad ke-20 ya. Di awal abad ke-20 itu baru berhasil. Makanya disebut komputer device pertama itu di awal abad 20. Karena berhasil disiptakannya itu ketika di tahun 1906. Berhasil diciptakan fisiknya. Tapi kalau idenya sudah ada gitu. Sudah ada sejak 1833. Lumayan jauh ya. Karena pada masa itu keterbatasan dari biaya. Lalu apa namanya industri pada saat itu untuk membuat sebuah spare part-spare part mesin itu kurang ya. Kurang-kurang bisa mendukung hal tersebut. Nah sehingga ya itu menjadi kendala. Namun kalau di sini ada saya ada link Youtubenya ini ya. Nah di sini yang menjelaskan ternyata ide ini kenapa disebut 100 tahun lebih cepat. Ya ketika 100 tahun kemudian si alat Charles Babbage ini diciptakan akhirnya. Dibangun gitu ya dibuat konsep Charles Babbage ini. Dan ternyata memang idenya brilian gitu. Pada saat itu sudah maju sekali pemikirannya. Tapi karena kondisi pada saat itu tidak mendukung akhirnya tidak bisa diciptakan si mesin itu sendiri. Mesinnya nanti bisa dilihat ini ya link Youtubenya. Silahkan di cek ketika si mesinnya itu berjalan seperti apa. Karena sekarang berada di museum. Nah lanjut di komputer analog ya. Ketika yang tadi sebetulnya baru ke komputer computing device pertama di awal abad 20. Nah selanjutnya masuk ke paruh pertama di abad 20. Itu mulai dikenal sebagai komputer analog. Nah kalau komputer analog ini adalah sebuah komputer yang menggunakan sinyal continue atau sinyal analog. Sinyal analog yang digunakan untuk memprosesan operasinya. Nah tentunya kan setelah ditemukan komputer device pertama ya orang sudah mulai melakukan penelitian. Sudah melakukan percobaan-percobaan ya untuk menciptakan mesin-mesin yang lain. Dan ternyata ditemukan sebuah sinyal continue. Semua sinyal analog ya berupa sinyal dari sinyal listrik atau sinyal frekuensi. Frekuensi radio yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan, sesuatu perhitungan. Nah di sini ada komputer analog modern pertama yaitu mesin yang memprediksi pasang surut ya. Yang ditemukan oleh Sir Willam Thompson pada tahun 1872. Nah di sini seni komputasi analog mekanis mencapai puncaknya pada differential analyzer yang dibangun oleh Heil Hansen dan Venevar Bus di MIT tahun 1927. Nah ini sudah pertengahan hampir, bukan hampir pertengahan ya seperempat abad lah ya. Seperempat abad dari abad 20 itu sudah mulai komputer analog berkembang. Nah lalu pada tahun 50-an nah kesuksesan dari komputer elektronik digital telah menjadi akhir bagi sebagian besar mesin komputer analog. Jadi ditandai di setengah pertengahan abad 20 itu sudah mulai ditemukan komputer digital. Nah di komputer digital inilah awalnya di mana komputer analog itu sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai menurun karena komputer digital bisa melakukan beberapa aplikasi sekaligus. sementara komputer analog itu dia hanya khusus ya. Jadi satu alat satu khusus gitu, satu kegunaan untuk komputer analog itu. Tapi sebetulnya masih digunakan untuk perhitungan-perhitungan seperti di perhitungan pesawat terbang ya itu masih ada sih digunakan untuk yang sistem analog. Nah kemudian kita masuk ke era di mana komputer digital. Nah di sini komputer digital idenya adalah dari elektromechanical. Jadi awalnya memang dari mekanis, mekanis yang idenya dari Charles Babbage ya mekanisnya. Nah lalu dipetakan menggunakan elektromagnetik atau menggunakan elektron lah. Elektron itu kan berarti listrik ya. Nah di sini dipetakan, dipetakan menggunakan listrik. Nah dipetakannya menggunakan kode 0101. Jadi ada di sini menggunakan tabung vakum ya. Nah kalau tabung vakumnya itu dialih listrik berarti itu berkode 1. Tapi kalau tabung vakumnya tidak dialih listrik berarti 0. Nah kombinasinya itulah bisa menciptakan huruf, angka, dan kode-kode lain gitu. Nah di sini komputer masih ukurannya sangat besar ya. Mungkin bisa satu ruangan ya bentuknya gitu atau setengah lapangan itu komputernya karena membutuhkan tabung-tabung vakum yang banyak ya untuk bisa memproses sebuah data yang padahal datanya hanya sederhana. Nah di sini juga dilihat pada tahun 1939 juga adalah salah satu contoh awal dari komputer relay elektromekanics. Terus tahun 1941 ada Juse, Juse mengikuti mesin sebelumnya yaitu Z3 ya yaitu komputer digital full otomatis pertama yang dapat diprogram. Jadi komputer digital otomatis ya full otomatis pertama yang dapat diprogram. Jadi sudah mulai ada bisa diprogram gitu ya. Lalu dibangun juga dengan menggunakan 2000 relay ya. Dan merupakan panjang kata 22 bit yang beroperasi pada frekuensi clock sekitar 5 sampai 10 hertz. Nah di sini sebetulnya frekuensi dari si listrik itu yang digunakan ya. Frekuensinya seperti itu. Nah kode program diberikan pada film, film berlubang seperti pita film. Nah sementara data yang disimpan dalam memori 64 kata ya atau disediakan dari keyboard. Nah ini ya kita lihat dia selalu kelipatan 8 kan ya 64 ya. Karena memang awalnya dari binar ya. Binar itu kan berkelipatan jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Udah itu nanti 128, udah itu 256, 512, balik lagi ke 1024, terus 2000 dan selanjutnya. Jadi kelipatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nyari hard disk atau flash disk yang ukurannya 3 giga gitu. Ukurannya 3 gitu ya. Kelipatan 3 itu nggak ada ya. Pasti kelipatan antara 2, 4, 8, 16, atau 32, atau 64, terus 1, 2, 8. Itu nggak akan ada yang di tengah-tengah misalnya ukurannya 80 gitu ya. Nggak ada. Ukurannya 72, nah itu nggak ada karena nggak ngikutin si kelipatan binar itu sendiri. Nah dari sana sebetulnya. Nah di sini dari komputer digital ini mempelopori banyak kemajuan dari di bidang perhitungan ya. Perhitungan di komputer seperti perhitungan floating point yang mungkin sistemnya lebih sederhana dibandingkan desimal. Nah tentunya binar ini juga menjadikan sebuah konsep ya dari sebuah komputer dalam memproses sebuah data. Nah dari vacuum tube ini kemudian berkembang menjadi digital electronic circuit, vacuum tube dan digital electronic circuit. Nah di sini sudah mulai ditemukan elemen circuit electronic murni yang menggantikan elektromagnetial. Jadi ada elemen circuit electronic, elemen circuit electronic murni menggantikan mekanis dan elektromekanikal. Dan pada saat yang sama kalkulasi digital menggantikan kalkulasi analog. Nah ini mulai. Mulai digitalisasi dilakukan pada tahun pertengahan, tahun pertengahan abad 20 ya. Ada tokoh namanya Tommy Flower, seorang insinyur yang bekerja di Post Office Research Station di London pada tahun 1930. Mulai mengesplorasi kemungkinan penggunaan elektronik untuk telepon. Lalu peralatan eksperimental yang dia bangun pada tahun 1934 mulai beroperasi 5 tahun kemudian. Nah mengubah sebagian besar jaringan telepon menjadi sistem pemprosesan data elektronik dan menggunakan ribuan vacuum tube. Nah masih menggunakan vacuum tube. Lalu ada juga di Amerika Serikat John Vincent Anastasov dan Clifford A. Berry dari Iowa State University mengembangkan dan menguji komputer yang diberi nama Atanasov Berry Computer ABC ya. Nah Atanasov Berry Computer jadi komputer ABC. Ini pada tahun 1942. Nah si komputer ABC ini merupakan komputer digital elektronik otomatis. Nah disini yang pertama ya, otomatis yang pertama. Nah desain ini juga serba elektronik dan menggunakan sekitar 300 tabung vacuum. Nah dengan kapasitor dipasang di drum yang berputar secara mekanis untuk memori. Nah ini jadi masih tipe-tipe mekanik lah ya tapi disini ukurannya sudah mulai mengecil ya karena sudah mulai ditemukan alat yang memperkecil si ukuran vacuum tubenya tersebut. Lalu vacuum tubes ini berkembang menjadi sebuah digital elektronik ya karena ditemukan lagi ketika perang dunia kedua Inggris membuat komputer bernama Colossus yang digunakan untuk mempecahkan kode komunikasi Jerman. Nah Colossus adalah komputer digital elektronik pertama yang bisa diprogram. Nah komputer ini menggunakan banyak katup termionik yang terbuat dari tabung vacuum. Memiliki inputan dari pita kertas dan mampu dikonfigurasi untuk melakukan berbagai operasi bolehan. Komputer truth walls. Nah Colossus ini adalah komputer digital elektronik pertama yang bisa diprogram. dan sebetulnya yang menjadikan Colossus itu adalah seorang Alan Turin. Nah Alan Turin ini ya idenya yang dia membuat sebuah komputer bisa diprogram. Tapi programnya itu bisa ditaruh di dalam komputer. Jadi yang sebelum-sebelumnya komputer itu diprogram tapi program tersebut tidak bisa ditaruh di dalam komputer. Jadi ada istilah dari mesin Turing ini adalah stored program. Jadi program yang disimpan di dalam komputer. Nah inilah awal dari konsep komputer modern. Jadi awalnya komputer modern ini dicetuskan oleh seorang Alan Turin sekitar tahun 1936. Nah pensi komputer modern ini dikemukan oleh Alan Turin seolah-olah seorang matematika, seorang ahli matematika Inggris. Lalu Alan Turin juga mengusulkan perangkat sederhana yang disebut Universal Computing Machine yang sekarang dikenal sebagai Universal Turing Machine. Nah dia membutuhkan bahwa mesin ini mampu menghitung apapun yang dapat dihitung dengan menjalankan instruksi program yang disimpan pada pita. Sehingga mesin dapat diprogram. Nah jadi konsepnya programnya itu bisa disimpan. Jadi kayak kita ngebuat program pakai C++, disave programnya. Nah itu sebetulnya idenya, ide awal menyimpan program itu di dalam komputer adalah dari Alan Turin. Sehingga dia bisa menciptakan sebuah komputer yang bisa memiliki kegunaan lain dibandingkan komputer yang berkembang saat itu. Jadi kan komputer yang berkembang saat itu dia programnya hanya satu program saja. Satu program, satu kegunaan. Lalu kalaupun bisa diprogram, itu programnya berada di luar. Nah tapi dari konsep si Alan Turin ini programnya bisa ditaruh di dalam komputer. Nah seperti itu. Nah konsep dari si stored program ini ya pada awalnya ini sebetulnya memiliki program yang tetap. Nah untuk mengubah fungsi program membutuhkan pengkabelan ulang, penataan ulang mesin gitu kan. Jadi kalau untuk membuat sebuah program yang berbeda itu pasti perubahannya. Tapi dengan adanya usulan Alan Turin ini tentang stored program di mana program dapat disimpan pada pita maka mengubah pandangan cara mesin menjalankan program. Jadi programnya tidak harus mengatur arus-arus kabel atau listrik yang harus dipindahkan pada saat itu. Nah lalu disini diciptakan Manchester Baby adalah sebuah komputer stored program pertama di dunia yang dibangun di Universitas Victoria, Manchester oleh Frederick Sewell Williams, Tom Kilburn, dan Geoff Tutil. Nah komputer ini menjalankan program pertama kali pada tanggal 21 Juni 1948. merupakan perangkat yang memiliki penyimpanan random access digital pertama. Jadi yang memiliki RAM pertama kali ya. Nah mesin ini memuat semua elemen penting untuk komputer elektronik modern. Jadi sudah mulai ada RAM-nya, sudah mulai yang tadi akan kalau pencetus dari stored program itu dari Alan Turing itu dia menyimpan programnya mengenal pita-pita magnetik yang di... melalui pita lah ya, melalui pita yang ditaruh di dalam mesinnya. Tapi kalau Manchester Baby ini sudah mulai digitalisasi, jadi sudah mulai ada RAM gitu, sudah mulai ada RAM. Nah lalu berkembang lagi ketika ditemukannya transistor ya, transistor ketika tahun 1955 dan seterusnya, transistor menggantikan tabung vakum dalam desain komputer, sehingga muncullah komputer generasi kedua. Nah di mana ukurannya lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil karena kenapa ukuran transistor lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Nah inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern jadi bentuknya lebih kecil. Nah tapi pada saat itu pun ya yang namanya transistor pun masih cukup besar, satu transistor masih sebesar ini, ini satu ya, satu transistor. transistor terdiri dari tiga kaki, ini kan, tiga kaki, ini masih satu bentuknya. Nah masih digunakan di perangkat-perangkat yang seperti ini, jadi ada beberapa transistor, kalau di sini ada satu, dua, tiga, ada banyak nih transistor yang digunakan. Nah tapi dibandingkan dengan tabung vakum yang besar-besar, bentuknya, nah ini lebih kecil, jadi lebih ringkas, lebih kecil dibandingkan yang lain, dibandingkan yang sebelumnya menggunakan vakum. Nah itu ada istilahnya MOSFET, MOSFET, ada metal oxidized silicon fluid effect transistor, juga dikenal sebagai transistor MOS yang ditemukan oleh Muhammad M. Atala dan Daun Kang di Bell Labs pada tahun 1959. Nah ini adalah transistor pertama yang benar-benar dapat dibuat miniatur dan diproduksi secara massal untuk berbagai penggunaan. Nah dengan skalabilitas yang tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah, serta kepadatan yang lebih tinggi daripada transistor sebelumnya. Jadi sudah mulai MOSFET ini semakin kecil dari yang ada saat itu. Jadi sudah ada ditemukan transistor, dia ditemukan lagi yang paling kecil. Nah dari transistor MOSFET ini memungkinkan untuk membangun sirkuit, sirkuit itu atau motherboard yang kita kenal sekarang, jadi memungkinkan untuk membangun sebuah sirkuit integrasi dengan kepadatan yang tinggi. Nah selain memproses data, ini juga memungkinkan penggunaan praktis dari transistor MOS sebagai elemen penyimpanan sel memori. Jadi tidak hanya sebagai pemprosesan data, tapi bisa juga sebagai sel penyimpanan memori. Nah karena pada dasarnya sel penyimpanan memori itu berupa kombinasi sebetulnya ya, kombinasi dari transistor-transistor yang dialih listrik atau tidak. Kayak yang tadi ya konsep awalnya ketika yang vakum itu kan, kalau dialih listrik dia kodenya satu, kalau tidak berarti dia 0, gitu sama. Jadi cuma ini bentuknya lebih kecil. Jadi kalau dialih listrik dia akan bentuknya satu, kodenya satu. Nah kombinasi itulah yang akan menjadikan sebuah kode. Lalu penggunaan MOS sebagai elemen penyimpanan memori yang mengarah pada pengembangan memori semikonduktor. Nah hal ini yang menggantikan memori magnetik sebelumnya dari komputer, MOSFET menyebabkan revolusi komputer mikro dan menjadi kekuatan penurung di balik revolusi komputer. Nah MOSFET adalah transistor yang paling banyak digunakan di komputer dan merupakan blok bangunan dasar pada elektronika digital. Nah jadi MOSFET ini jadi seperti semacam, karena bentuknya sudah semakin kecil, nah dia lebih praktis ya dibandingkan transistor yang sebelumnya. Lalu MOSFET ini berkembanglah, diperkecil lagi, diperkecil lagi, ditemukan lagi, cara untuk memperkecilnya. Nah lalu ditemukanlah yang namanya integrated circuit. Nah integrated circuit atau kita kenal IC. Ini adalah perkembangan, kemajuan besar berikutnya adalah perkembangan komputer dengan munculnya IC. Nah IC di sini menyebabkan penemuan tentang mikro prosesor dan menandai kemajuan dalam penggunaan komputer pribadi atau PC maupun komersil. Nah teknologi IC ini memungkinkan integrasi lebih dari 10 ribu transistor pada satu chip. Nah jadi pada satu chip ini bisa berisikan 10 ribu transistor ya, IC tersebut. Kalau ini sih enggak, ini kan masih IC yang lama ya, ada yang lebih besar untuknya. Nah teknologi ini yang berdasarkan adanya terciptanya RAM, terciptanya RAM, konsepnya kan sudah ada di sebelumnya, tapi di sini lebih terrealisasi adanya RAM. Adanya mikro prosesor, lalu mikro prosesor chip tunggal pertama, yang digunakan di Intel 4004 ya, 4004. Nah ini Intel 4004 menggunakan chip seperti ini ya, C4004. Nah lalu di sini ada RAM, nah ini kan chipnya ini udah ribuan isinya, isi transistor yang berada di chip ini ya, apalagi ini Ryzen nih, udah jauh sekali lebih banyak ya isinya, walaupun bentuknya sangat kecil, tapi di sini terdiri dari ribuan transistor. Nah muncullah komputer-komputer PC ya, PC seperti ini, ini ada komputer personal PC, ada Apple juga gitu ya. Nah dari sini komputer sudah mulai, bisa melakukan perhitungan-perhitungan, atau bahkan melakukan pekerjaan-perkerjaan seperti pekatikan, seperti itu ya, komputasi membuat program juga gitu ya, menyimpan data dan sebagainya, dalam bentuk digital. Nah kemudian, nah ini kan sudah mulai digunakan ya, komputer pada tahun-tahun ini, sudah mulai digunakan komputer di pertengahan abad 20. Nah ada ide lain, yaitu berupa komputer mobile. Nah komputer mobile itu bagaimana caranya, yang komputernya itu bisa dilakukan secara ringkas, yang bisa misalnya lebih praktis, dilakukan pemindahan. Jadi kalau mau memindahin komputer, bisa lebih gampang. Nah diciptakanlah ide sebuah mobile komputer. Nah komputer portable pertama masih sangat berat, dan dijalankan dari sumber listrik, aslinya harus colok listrik ya, tidak ada baterainya, yaitu IBM 5100, yang adalah contoh awal. Nah perangkat portable seperti Osborne 1, compact portable jauh lebih ringan, tetapi masih perlu dicolokkan. Jadi masih ada, butuh kosong seperti ini ya, ini Osborne, Osborne Computer Corporation di sini, yang mungkin lebih ringan, tapi ini lebih besar, ini lebih besar juga, ini lebih ringan, komputernya kecil ya, tapi bisa dibawa-bawa gitu, cuma harus colok listrik tetap, harus colok listrik, ke sumber listriknya. Nah lalu perkembangan selanjutnya, ketika ada yang namanya laptop pertama, seperti grid kompas, yang ini nih grid kompas, yang memasukkan baterai pada perangkat, yang membuatnya menjadi awal kemajuan, dalam perangkat komputer portable. Jadi kalau awalnya komputer itu harus, terhubung dengan listrik, nah sekarang dengan idenya baterai gitu ya, ada baterai yang dihubungkan, walaupun bentuknya masih seperti ini, yang masih sederhana ya, masih seperti ini. Nah ini menjadi awal cikal bakalnya, laptop sekarang yang seperti ini, yang tipis banget isinya, udah banyak banget, bisa dilipat-lipat seperti ini, jadi tablet ya, atau bahkan menjadi mobile ya, menjadi smartphone gitu. Nah smartphone dan tablet PC merupakan hasil dari revolusi teknologi di bidang komputer gitu. Di sini bisa kita lihat perubahannya sangat rasifikan, ketika di mana orang memiliki ide, lalu idenya di upgrade ya, idenya di upgrade menjadi sebuah ide yang lebih baik. Nah begitu seterusnya, yang mungkin berhubungan dengan siklus data dan informasi yang sebelumnya pernah saya jelaskan juga ya, atau siklus teknologi. Jadi teknologinya berubah menjadi teknologi yang lebih baru. Baik, sampai di sini materinya. Silahkan bagi yang mau bertanya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan. Oke Aditya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, sudah open mic. Kok malah di-close mic? Lupa Pak, maaf. Ya silahkan, yang mau bertanya. Bisa rice hand, atau bisa langsung chat ya. Ini siapa untuk bertanya, Pak? Ya silahkan. Untuk zaman dulu kan ada komputer analog tuh ya, Pak. Nah, itu kegunaannya apa saja buat zaman dahulu itu? Ya, kalau komputer analog itu kan dia memanfaatkan sinyal analog ya. Sinyal analog itu bisa berupa sinyal radio gitu ya, sehingga frekuensi radio. Nah, biasanya dia menggunakan untuk satu kegunaan khusus gitu. Jadi tidak beragam seperti sekarang yang umum gitu. Macem-macem ya, contoh-contoh komputer analog itu macem-macem. Karena dia kan dia perhitungan. Contoh misalnya, kalau yang masih digunakan di sebagian pesawat itu adalah seperti radar ya. Radar ya analog. Nah, radar analog yang menembakkan sinyal-sinyal analog ya. Nah, itu juga bisa. Tapi, dia hanya satu alat gitu. Kekurangan komputer analog itu cuma satu alat, satu fungsi gitu. Berbeda kan komputer digital. Nah, itu sih yang membedakan kenapa komputer digital dan komputer analog. Jadi, dari pemprosesannya, dari pemprosesan datanya. Jadi, khusus dia tidak bisa diprogram ulang untuk melakukan perhitungan lain. Jadi, komputer analog itu lebih ke penggunaannya khusus untuk satu pekerjaan. Seperti deteksi gempa, kayak gitu kan. Itu kan dari pergerakan bumi ya. Lalu dilakukan perhitungan. Itu kan ada frekuensi yang terjadi. Terus ya, itu ya untuk radar. Untuk ada juga yang tadi tuh ada untuk memprediksi pasang surut. Itu kan menggunakan frekuensi yang ada, yang dipancarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau di bidang analog itu, ya itu kelebihannya pada saat itu memang masih termasuk komputer yang praktis. Karena pada saat itu tidak ada komputer yang umum gitu. Tapi bisa digunakan secara menyelesaikan permasalahan saat itu. Tapi bedanya, ya kekurangannya apa ya? Ya, hanya satu spesifik ke satu pekerjaan. Itu saja sih kelebihan dan kekurangannya. Oke, paling itu ya perjawabannya. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Atau yang ditanyakan lagi? Berarti sampai sekarang masih digunakan apa itu, Pak? Belum berterusan lagi ya, Pak. Ya, untuk beberapa industri masih ya. Untuk beberapa industri masih. Bahkan televisi pun kita masih sebagian masih menggunakan sinyal analog kan. Masih menggunakan sinyal radio analog gitu. Nah, bahkan kan sekarang sudah mulai nih. Mulai ada perubahan. Bakal TV analog sudah mulai hilang. Itu kan TV juga salah satu alat komputer. Kalau misalnya pengertiannya sebelumnya ada ya. Sudah mulai berubah menjadi komputer TV digital. Ketika sudah ditemukan pengiriman paket data yang lebih kecil. Seperti itu. Makin sedikit sih, makin kesini makin ini ya. Makin berkurang penggunaannya. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasannya. Selanjutnya mungkin Chandani silahkan. Raise hand. Pak Ijin tanya. Ya. Apa teknologi harus diciptakan dulu sebelum sudah orang-orang pada mengerti? Apa kita menciptakan teknologi dulu baru orang-orang mengerti? Soalnya kan tadi kata bapak yang Charles Babbage itu nyiptain komputer itu 100 tahun lebih cepat. Itu gimana ya pak? Ya begini. Jadi kan setiap orang itu, setiap penemu lah ya. Setiap penemu itu. Seorang penemu itu dia menemukan ide yang belum ada pada masa itu. Belum ditemukan lah istilahnya. Belum ditemukan pada masa itu. Dan memang tidak semua orang bisa terpikir ke arah sana gitu. Nah tetap aja sih namanya penemu ya. Karena sebetulnya pemikiran itu sudah ada. Artinya bahannya sudah ada. Nah namun seperti yang terjadi di Charles Babbage. Memang dia punya idenya sangat brilian, sangat jauh, sangat jenius orangnya. Sampai pemikirannya itu sangat jauh bisa menciptakan sebuah alat komputer modern pada saat ini yang kita gunakan ya. Konsep dasarnya dari Charles Babbage. Namun orang-orang pada saat itu belum paham gitu ya. Belum paham apa sih yang lagi diomongin gitu kan. Nggak paham dia yang diutarakan oleh Charles Babbage itu seperti apa. Nah karena Babbage pada saat itu dia hanya bisa menuangkan dengan berupa konsep. Berupa gambar, konsep gitu. Bisa seperti ini, bisa di sini digambarkan. Dan alatnya tidak bisa jadi, tidak bisa diciptakan. Karena terkendala pada saat itu adalah dari manufakturnya. Manufaktur pembuat spare part-nya. Pembuat spare part-nya, pembuat terus biayanya juga gitu. Itu juga menjadi kendala. Nah sehingga memang disebutkan. Kenapa ada kesimpulan 100 tahun lebih cepat? Karena memang 100 tahun kemudian baru ide Charles Babbage itu terrealisasi. Jadi mesinnya itu dia dapat direalisasikan ketika 100 tahun kemudian. Di mana industri pada saat itu sudah mendukung ya. Spare part-nya sudah mudah, sudah lebih gampang. Nah akhirnya teridekanlah oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu untuk menciptakan ide Charles Babbage tersebut. Nah lalu kaitannya bagaimana teknologi apakah harus kita ciptakan dulu atau tidak? Tidak, itu kan biasanya mengalir gitu aja kan ya. Ide itu biasanya mengalir begitu saja. Berhubungan dengan kebutuhan yang kita hadapi gitu. Jadi tidak harus, kita harus ciptakan dulu nggak. Biasanya sih awalnya dari ide dulu kan. Dari idenya dulu. Idenya ada, lalu berusaha diciptakan. Nah terkadang orang-orang yang berpikir itulah ya. Yang menggunakan akalnya dengan sangat baik. Dengan berpikir, menemukan ide-ide yang berbeda dari yang lainnya. Nah sehingga bisa ya nggak dipahamin sama orang-orang di sekitarnya gitu kan. Ya kita perhatikan ya, tidak hanya Charles Babbage sebetulnya. Kalau ilmuwan-ilmuwan masa lalu itu, pada masanya itu, tidak semua orang bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Saya ambil contoh seperti Leonardo da Vinci. Dia kan selain ilmuwan, dia artis juga ya. Seorang pelukis, seorang seniman. Penemuan-penemuannya banyak sekali. Tapi banyak yang nggak didimengerti pada masa itu. Pada masa itu banyak yang tidak dimengerti. Terus saya ambil contoh lagi Nicholas Tesla. Yang dia sebetulnya melakukan eksperimen dari listrik dan menciptakan alat-alat listrik. Namun lagi-lagi pada saat itu, orang-orang belum mengerti apa sih yang memang dibuat. Akhirnya tidak dilakukan produksi. Baru di akhir-akhir tahun ini, oh Tesla ternyata buat ini. Oh ternyata ada penelitian tentang Leonardo da Vinci dan lain sebagainya. Baru ketika orang saat-saat ini sudah mengenal, sudah nyampe lah pemikirannya, oh ya inilah yang diomongin oleh da Vinci pada waktu itu. Oh inilah yang diomongin oleh Tesla pada saat itu. Juga itu terjadi pada Einstein. Pada saat itu Einstein berbicara tentang bahwa dalam suatu benda diam itu terdapat energi. Dalam suatu benda diam itu terdapat energi. Pada masa itu dia olok-olok. Orang itu pemikiran apa? Orang diam nggak ada energinya. Tapi ternyata ada. Ada pembawa forsa, ada atom, ada apa. Ternyata setelah ditemukan mekanika kuantum semakin terbukti teori-teori Einstein. Tapi kita lihat si penemu-penemu itu memang idenya berbeda pada masanya. Itulah yang menyebabkan biasanya bahkan orangnya sudah meninggal, idenya yang masih digunakan. Ada lagi kejadian yang masa lalu tentang Kopernikus yang saya pernah singgung. Yang mengatakan bahwa sebetulnya matahari itu berada di tengah tata surya. Kita melingkari matahari. Yang dilakukan oleh orang-orang sekitar apa? Dia malah dikucilkan dan malah diserang. Karena pada saat itu orang beranggapan bahwa bumi itu adalah pusat dari tata surya. Jadi semuanya mengilingi bumi pada saat itu. Itulah yang terjadi pada seorang ilmuwan. Pada masanya pasti ada pertentangan karena ketika belum sampai pemikiran orang-orang di sekitarnya. Itu tidak sama ya penerimaan orang. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan. Pak izin bertanya. Ya boleh silahkan dari Denny. Silahkan. Pak kan ada itu prosesor yang 32 bit dan 64 bit. Itu perbedaannya apa ya Pak? Ya itu perbedaannya dari jumlah transistor ya. Dari jumlah transistor dan jumlah pemprosesan datanya. Nah sebetulnya sebelum 32 bit ada 16 bit. Dan ada juga yang 8 bit. Malah yang zaman dulunya komputer 4 bit juga ada. Nah itu dari jumlah pemprosesan data yang bisa dilakukan. Jadi kayak semacam arsitekturnya lah ya. Itu sekarang disebutnya sebagai arsitektur. Arsitektur 64 bit atau 32 bit. Nah biasanya semakin besar bitnya itu semakin cepat pemprosesannya. Bahkan dua kali lipat ya. Bisa dua kali lipat lebih pemprosesannya. Itu terhitung dari jumlah transistor yang ada di dalam si prosesor itu sendiri. Dan bagaimana si prosesor itu memproses datanya. Nah kalau bitnya lebih cepat, lebih tinggi. Itu lebih banyak data yang diproses dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Jadi kenapa istilahnya 32 bit, 16 bit. Jadi bisa dikatakan misalnya dalam satu waktu ya. Nah karena satuan waktunya itu bisa mili-mili detik gitu ya. Bisa mili detik, bisa udah gak satu detik lagi gitu ya. Misalnya dalam satu mili detik gitu ya. Misalnya gitu. Karena satuan waktunya berbeda-beda. Udah tiap arsitekturnya. Nah misalnya dalam satu mili detik itu dia bisa memproses 32 bit. 32 bit karakter. Nah itu untuk yang arsitektur 32. Lalu ketika 64 naik dia dalam satu-satuan waktu dia bisa memproses 64 bit data gitu. Nah satuan bit data juga kita harus tahu ya bit data itu apa. Nah itu berhubungan dengan kode binar gitu. Kode binar. Nah satu bit itu biasanya terdiri dari delapan kotak ya. Delapan kotak kombinasi 0101. Satu bit itu. Jadi kalau delapan, oh enggak satu bit itu satu kotak ya. Jadi kalau delapan bit itu ya delapan kotak untuk pemprosesan data 0101-nya. Nah itu mungkin nanti berhubungannya sama ya itu. Semakin besar pemprosesan datanya berarti semakin cepat si komputernya. Nah itu ya. Nah sebetulnya komputer-komputer yang 32 bit, 64 bit itu dulu ketika awal mulanya PC ya. PC itu komputer personal komputer yang dijual secara komersil. Itu awalnya yang dijual komputer yang 8 bit gitu ya. Tapi komputer yang di atas 8 bit sudah ada. Biasanya itu komputer server yang memiliki beban kerja lebih tinggi gitu. Nah itu juga yang terjadi ketika komputer yang 32 bit itu berkembang di masyarakat komputer PC ya. Komputer PC di masyarakat berkembang yang 32 bit. Nah yang komputer servernya itu sudah 64 bit. Nah tapi sekarang sudah mulai 64 bit di komputer PC ya. Di komputer laptop PC. Berarti komputer servernya bisa lebih tinggi dari itu. Bisa 128 bit atau 512 bit ya. Atau 256 ya. Itu kan kelipatannya seperti itu. Itu biasanya untuk komputer-komputer server. Seperti itu ya. Ya ada lagi yang mau bertanya silahkan. Saya sambil lihat chat ya. Lebih dulu mana bahasa pemograman dan komputer diciptakan? Sebetulnya kalau dilihat ya lebih dulu komputer ya. Kalau dari pengertiannya kan alat hitung komputer sebetulnya. Alat hitung. Alat hitung itu komputer diciptakan pertama. Namun si bahasa pemograman itu mengikuti ketika komputer sudah bisa diprogram. Jadi ketika komputer sudah bisa diprogram. Mulailah ada bahasa pemrograman. Jadi lebih dulu komputer dibandingkan bahasa pemrograman ya. Kelebihan dari kekurangan komputer analog. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kelebihannya dia fokus ke satu pekerjaan. Bisa lebih cepat, bisa bermanfaat. Kekurangannya dia hanya satu. Tidak bisa lebih umum. Lebih banyak begitu. Dan prosesnya analog. Analog itu tidak presisi detiknya 0101. Pasti berbentuk frekuensi. Baik. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu kita. Oke. Pak, izin tanya Pak. Untuk teknologi VGA itu dikembangkan kapan ya Pak? Untuk VGA itu sebetulnya ketika awal mulanya chip ya. Chipset atau IC. Nah, motor IC itu diciptakan. Nah, mulai kan bisa membuat sebuah motherboard ya. Nah, motherboard itulah yang isinya berupa komponen-komponen blok-blok IC yang membagi-bagi tugas dari si prosesor tersebut. Awalnya mungkin pemprosesannya cuma satu. Jadi, cuma satu chip. Itu prosesor. Namun dikembangkan lagi. Ini sebentar. Saya coba jelaskan dulu ya. Oke. Ini coba saya jelaskan menggunakan diagram. Jadi, seperti ini ya. Awalnya sebuah komputer itu dia prosesor ya. Nah, prosesor. Nah, prosesor itu dia bekerja dari sebuah inputan ya. Dari sebuah inputan. Nah, dari sebuah inputan dia akan menghasilkan sebuah output ya. Di sini apa output. Kalau di sini alat-alat input ya. Nah, sementara di sini adalah alat-alat output. Nah, di tengahnya itu prosesornya untuk menampilkan output yang diinginkan. Alat-alat input ini bisa berupa keyboard ya. Ya, bisa berupa keyboard ya. Nah, bisa juga mouse ya. Atau bisa juga microphone ya. Microphone. Atau barcode ya. Barcode reader ya. Barcode reader. Dan sebagainya. Ini alat-alat input. Nah, inputan-inputan ini berupa sinyal-sinyal digital. Sinyal-sinyal digital yang diproses oleh komputer. Sinyal-sinyal digital itu apa ya? Sinyal-sinyal listrik berupa 0101 itu dikirimkan ke prosesor. Nah, sinyal-sinyal listrik 0101 itu diterjemahkan oleh prosesor. Mau seperti apa. Ke alat-alat output. Nah, alat-alat outputnya itu kan bisa berupa layar monitor. Bisa ke printer ya. Nah, bisa juga ke suara ya. Atau speaker ya. Nah, di sini jadi alat-alat output. Jadi, si alat-alat output itu saya bagi jadi tiga lah ya. Sebetulnya banyak ya alat-alat output itu. Tidak hanya ini saja. Salah satunya itulah. Nah, salah satunya itu. Jadi, di sini ada speaker, minta ya. Speaker atau di sini ada printer ya. Printer. Lalu ada display. Display atau monitor ya. Nah, awalnya keseluruhan output itu diproses oleh prosesor. Awalnya diproses oleh prosesor. Nah, ini diproses semuanya. Semuanya diproses oleh prosesor. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari input dia akan menghasilkan. Nah, seperti itu ya. Nah, dia akan menghasilkan ini. Nah, pemprosesannya terjadi di sini. Lalu, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan menampilkan grafis itu semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Sehingga prosesor ini istilahnya kewalahan ya untuk memproses sebuah grafik yang banyak gitu. Atau memproses sebuah gambar. Akhirnya diciptakanlah sebuah chipset yang terpisah, yang terpisah, yang berguna untuk membantu kinerja prosesor. Yaitu yang disebut sebagai VGA. Ya, sebutnya VGA. Di sini ada chipset VGA. VGA itu sebetulnya kepanjangan dari apa ya? Sebentar saya lupa. Ya. Ya, VGA itu kepanjangan dari video grafik array. Nah, VGA itu video grafik array. Nah, jadi si VGA tersebut berfungsi untuk membantu prosesor awalnya. Untuk membantu prosesor sehingga urusan hitung-menghitung dari si penampilan grafis itu ditampung dulu di VGA. Nah, si VGA itu nanti akan meneruskannya ke monitor sehingga prosesor ini bisa melakukan pemprosesan yang lebih ringan. Walaupun awalnya prosesor ini masih mengerjakan pemprosesan data tapi sudah lebih ringan ketika ada VGA. Nah, perkembangan selanjutnya karena kebutuhan grafis itu semakin meningkat sehingga diciptakan sebuah GPU, sebuah grafik processing unit yang diintegrasikan ke VGA. Ya, si GPU itu. Grafik processing unit. Nah, si grafik processing unit ini adalah sebuah prosesor sebetulnya. Sama sebuah prosesor. Tapi si prosesor ini berguna untuk perhitungan grafis. Nah, khusus untuk perhitungan grafis. Otomatis ketika sebuah perhitungan grafis dia juga memerlukan memori. Akhirnya di sini juga ada memorinya. Ada RAM-nya. Ada RAM prosesor. RAM VGA. Nah, kita kenal RAM VGA. Nah, kita juga kenal yang namanya RAM biasa. RAM sendiri. Random Access Memory. Random Access Memory berfungsi untuk memori sementara sebelum dilakukan pemprosesan ke prosesor. Jadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi prosesnya dari RAM dulu. Masuk ke RAM, ditampung, dipool. Dipool dulu, ditampung. Lalu prosesor akan mengambil data dari RAM. Nah, RAM baru dia akan membagi-bagi. Baru prosesor dia akan membagi-bagi. Ini mau ke mana nih? Mau ke suara? Mau ke printer? Nah, kalau mau ke grafis, dia pasti pakai ke VGA. Nah, VGA sekarang itu sudah dilengkapi dengan GPU dan RAM. Makanya kalau kita kenal beli VGA, ada prosesor di VGA itu. Namanya Graphic Processing Unit. Ini berupa chipset lagi. Ada prosesornya khusus untuk VGA. Semakin bagus prosesor yang ada di VGA, berarti semakin mahal VGA-nya. Juga RAM-nya. Semakin besar RAM-nya VGA-nya, berarti semakin bagus VGA-nya. Sehingga dia bisa memproses sebuah grafis di display monitor, ditampilkan, itu lebih cepat, lebih smooth, lebih bagus tampilannya. Itu tugas dari VGA itu sendiri. Nah, awal mulanya dari mana VGA itu ada? Ketika mulai diciptakannya RAM, berarti sudah mulai ada chipset lain untuk memproses sebuah grafis. Sekitar tahun-tahun 70-an, 70-an, 60-an, itu sudah mulai, 70-an sih, tepatnya 70-an, 80-an, itu RAM VGA sudah mulai digunakan. Seperti itu mungkin penjelasannya tentang mekanisme dari si komputer itu sendiri. Sekarang ada yang bertanya di chat group. Tidak ada yang raise hand. Jadi ada, saya baca dari chat group, dari chat Zoom meeting di sini, ada maintenance komputer analog sendiri gimana ya? Wah, ini saya nggak tahu ya kalau maintenance-nya seperti apa ya. Nah, karena memang komputer digital itu harus ada maintenance ya, karena tergantung operating systemnya sebetulnya ya. Kalau Windows sih mungkin harus ada maintenance, database juga harus ada maintenance. Tapi kalau seperti Apple, Macintosh, Linux itu saya belum tahu maintenance-nya seperti apa. Jaranglah untuk maintenance komputernya. Karena pemprosesan memorinya lebih ini, lebih baik lah. Tapi kita kenal yang namanya defragging ya, defragging file. Nah, itu fungsinya untuk mengatur, merapihkan lah, untuk merapihkan data yang ada di dalam hard disk. Nah, sebetulnya yang dirapihkan bukan data, tapi struktur kelistrikan yang ada di hard disk itu sendiri. Jadi bisa lebih cepat pengaksesannya seperti itu. Oke. Paling itu ya, untuk tanya untuk analog sih, saya sendiri nggak tahu ya maintenance-nya seperti apa. Karena mungkin setiap komputer analog, dia memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda. Oke, saya ada lagi yang bertanya tentang kalau ingin mengupgrade VRAM, harus mengganti keseluruhannya. Ya, biasanya ada VGA yang bisa ditambahkan langsung dengan menambahkan chipset RAM-nya, tapi ada yang nggak ada, nggak ada slot-nya. Kalau yang nggak ada slot-nya, ya berarti nggak bisa ditambah, jadi harus ganti, harus ganti semuanya. Karena itu masih satu-kesatuan. Tapi nggak tahu kalau nanti ke depannya ya, ke depannya si RAM-nya itu dibikin seperti RAM komputer, mungkin bisa saja ditambah. Bisa saja. Tergantung si developer VGA-nya. Tergantung si developer VGA-nya. Tapi kalau sampai saat ini sih masih belum ya. Masih-masih belum. Ini kalau saya lihat, kita lihat ya gambarnya. Kalau nggak salah ada beberapa yang bisa ditambah, ada yang nggak. Tapi pabrikasi sih, bentuknya susah untuk ditambah juga ya. Nggak bisa kayaknya. Komplikasi, jadi harus sistem pabrik lah. Nggak bisa kita tambahkan secara manual gitu. Karena memang belum ada slot-nya yang bisa kita tambah-tambahkan. Kalau untuk VGA itu sendiri ya. Oke. Sekarang saya... Itu ya mungkin jawabannya tentang VGA ya. Kalau... Yang lain apa nih? Perbedaan dari X86 dan ARM. Itu apa sih? Itu berarti harus tahu arsitekturnya. Ini sebetulnya lebih ke arsitekturnya. Di sini... Kalau... Apa namanya? Apa ya? Lebih ke struktur lah ya. Lebih ke struktur dari si prosesornya. Dan itu sebetulnya berhubungan dengan cara kerja. Cara kerja dari si prosesornya itu sendiri. Dan bedanya apa? Ya sebetulnya sih perbedaan mendasarnya sih lebih ke hal teknis ya. Lebih ke hal teknis. Jadi lebih seperti efisiensi di prosesornya. Terus perbedaan dari konsumsi listriknya. Begitu ya lebih ke sana. Tapi... Yang X86 itu biasanya dia... Itu kan biasanya e-tel ya. Kalau ARM itu biasanya yang... Ini apa? Yang... Apa? AMD biasanya yang pakai ARM. Nah itu biasanya lebih ke... Apa namanya tuh? Bukan fitur ya. Sebetulnya dua-duanya sama sih. Tujuannya untuk memproses. Tapi lebih ke... Kekuatannya ada di mana gitu ya. Kekuatannya ada di mana. Nah biasanya kalau ARM itu dia bisa fokus ke satu aplikasi dengan baik gitu ya. Tapi kalau dia banyak aplikasi itu suka crash biasanya. Kalau yang AMD ya. Seumumnya kayak gitu. Baginya ada di situ. Jadi dia bisa bagus memproses sebuah satu software yang dengan baik. Tapi kalau yang... Yang X86. Ini kan yang Intel punya. Itu dia ke... Kelebihannya dia bisa membuka beberapa software sekaligus. Tapi masih stabil gitu. Masih stabil. Cuman dia tidak bisa fokus seperti ARM. Dia tidak bisa fokus. Jadi kelebihan kekurangannya kan itulah. Dan itu juga tergantung dari pemakaian sebetulnya. Kita mau pakai buat apa gitu. Kalau hanya untuk sebatas pekerjaan ya itu tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau untuk gaming ya itu mungkin jadi gitu ya. Jadi perhitungan gitu. Kalau untuk gaming ini lancar ya mungkin kita bisa milih salah satu. Antara ARM atau X86 terhentung gamenya yang kita jalani seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Oke. Itu mungkin penjelasannya nanti bisa di-reset juga ya. Tentang ARM dan X86. Atau ada yang ingin menyampaikan? Silah menambahkan. Ya. Ada yang raise hand. Silahkan ribuan. Baik Pak. Untuk peda itu sendiri kan ada yang namanya arsitektur Turing. Nah itu apa sih yang dimaksud arsitektur Turing itu? Arsitektur Turing. Iya. Ya itu yang ditemukan oleh Alan Turing. Nah arsitektur Alan Turing itu yang dia bisa menyimpan program. Yang start program itu. Nah dari situ. Idenya dari sana. Jadi akhirnya ya dikembangkan menjadi komputer modern sekarang. Seperti itu. Ya. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ya sebetulnya idenya dari sana sih. Jadi dari idenya Alan Turing lah sebetulnya. Tapi sekarang karena lagi berkembang ya. Lagi berkembang nama-nama untuk sebetulnya untuk mencuri perhatian pasar sih. Jadi menggunakan nama-nama yang istilahnya ada hubungannya dengan perkembangan komputer lah gitu. Nah jadi itu kan sekarang lagi ramainya itu di graphic processor unit ya. Graphic processor unit terutama VGA gitu. VGA yang menggunakan konsep arsitektur Turing lah istilahnya. Nah itu sebetulnya kayak semacam. Ya cikal bakalnya sebetulnya dari itu. Dari Alan Turing itu dari start program. Cuman gimana ya arsitekturnya itu lebih idenya dari Alan Turing tapi sekarang direalisasikan dalam bentuk mikro gitu loh. Dalam bentuk mikro prosesor. Nah ini yang menyebabkan si apa namanya kinerja gitu ya. Kinerja dari si graphic processing unit ini lebih baik gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya wah ini karena dia mengambil idenya dari Alan Turing akhirnya dipakai lah nama itu gitu ya. Seperti itu. Jadi ada semacam perbedaan lah perbedaan arsitektur lah. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau kita riset ya disitu lebih banyak kalau yang pakai yang arsitektur Turing itu dia lebih banyak jumlah transistornya ya. Jumlah transistornya lebih banyak. Dan ukurannya juga udah bukan ukuran mili tapi udah milik ukuran nano ya gitu ya. Udah ukuran yang lebih kecil lagi ya jadi lebih baik lah itunya. Apa VGA-nya ya VGA-nya makin-makin baik lah gitu. Tapi sekarang harganya makin mahal ya VGA dua lipat harganya dari harga sebelumnya. Gitu. Oke ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke kalau tidak ada lagi yang bertanya. Ini juga sudah mulai di penghujung ya. Kita screenshot dulu yang hadir malam hari ini. Silahkan bisa open cam-nya. Baik. Oke siap ya. Satu. Dua. Tiga. Baik. 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 Kita ke halaman dua sekarang. Eh halaman duanya enggak ada ya. Berarti yang bawahnya aja nih. Lebih sedikit yang hadirnya 25 orang. Oh ya. Dibandingkan sebelumnya. Kelas sebelumnya lebih banyak. Sampai 50 orang lebih. Baik. Kalau enggak ada yang bertanya. Saya akan coba jelaskan mekanisme UTS ya. Silahkan. Nanti UTS itu akan dilakukan secara online juga. Jadi bisa kalian dapat akses apa namanya. Akses soalnya ketika waktu UTS berjalan. UTSnya berjalan di minggu depan sesuai jadwal. Sesuai jadwal kuliah. Jadi nanti mulainya jam 6 ini ya. Jam 6.00 gitu ya. Sampai jam sekarang. Sampai jam 19.40 lah. Nah itu jamnya. Lalu soalnya nanti bisa di-download di Simak Posto Digital di akun masing-masing ya. Di akun masing-masing. Nah soalnya itu sendiri ya. Nanti ada soal SI. Silahkan kerjakan. Tulis tangan. Nanti hasilnya di foto. Lalu di-upload lagi di Simak Posto Digital. Nah cuman saya kasih tips aja. Jangan mepet-mepet uploadnya ya. Jadi untuk menghindari kendala teknis gitu. Menghindari kendala teknis kayak misalnya sinyal. Atau apa istilahnya susah upload gitu ya. Jadi kalau bisa jangan di akhir-akhir gitu. Dan saya juga buat soalnya tidak terlalu banyak ya. Ya itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam kurang ya. 40 menit saya rasa sudah cukup. Sudah bisa. Bisa selesai. Nah perhatikan juga ketika memfoto si hasil pekerjaannya. Kalau misalnya dia terlalu besar. Tipsnya bisa diperkecil megapiksel dari handphonenya. Sekarang handphone-handphone sekarang megapikselnya udah tinggi-tinggi. Itu juga menghasilkan file yang sangat besar ya. Nah jadi untuk memperkecil size-nya itu bisa dengan. Ya memperkecil size tapi bisa tetap menjaga kualitas. Itu megapikselnya diturunkan. Misalnya jadi 8. Jadi 8 megapiksel itu udah cukup gitu. Udah cukup bagus. Saya bisa membaca dengan baik. Tapi dengan ukuran yang tidak terlalu besar filenya. Itu untuk tips supaya uploadnya gampang gitu. Kalau lebih ringan filenya dia lebih cepat uploadnya. Dan paling itu saja ya. Untuk materinya sih ya. Kisih-kisihnya sebetulnya yang sudah dipelajari silahkan aja. Pelajari yang sebelum-sebelumnya. Ada slide-nya, ada videonya juga. Ada video penjelasan. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh saat ini ya. Jadi masing-masing pertemuan pasti ada salah satu pertanyaannya. Pertanyaan untuk yang saya ajukan di masing-masing soalnya. Seperti itu. Mungkin itu saja tentang UTS. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini bertanya Pak. Untuk pengerjaan kan soal kertasnya itu bebas apa gimana ya Pak? Kalau saya sih menyarankan kertasnya yang besar ya. Seperti kertas folio gitu ya. Folio bergaris itu kan besar ya. Enak nulisnya gitu. Saya sarankan sih itu gitu. Tapi kalau untuk di buku biasa sih gak masalah juga sih. Yang penting rapih ya. Yang penting rapih bisa terbaca gitu ya. Dan jangan nulis pakai pincel. Kalau pakai pincel gak terbaca sama saya gitu ya. Nanti bingung saya ini jawabannya apa gitu. Jadi tetap tulisannya jelas. Pastikan ketika di foto itu bisa dibaca gitu. Oleh sendiri aja dulu bisa dibaca atau oh ini bisa dibaca. Kalau udah berarti oke submit. Seperti itu. Berarti pengumpulannya itu jadi bentuk PDF gitu ya Pak? Kalau misalnya... Bisa di scan gitu ya Pak? Boleh di scan, boleh di kombinasi ya. Boleh di combine. Pakai software PDF maker kan bisa di combine. Kalau misalnya filenya lebih dari satu. Tapi kalau cuma bisa ngejawab satu lembar, satu jepretan ya gak masalah. Satu file aja gak harus PDF. Tapi lebih baik sih disanakan PDF aja. Jadi supaya lebih ringan ya. Lebih ringkas lah kita ngebacanya kalau lebih dari satu. Makanya kalau saya sarankan sih yang kertas yang besar mungkin bisa satu halaman selesai. Satu kali jepret. Tapi kalau gak selesai ya berarti harus digabung jadi PDF gitu. Paling itu aja. Karena kalau disimak itu kan cuma satu ya uploadnya ya. Gak bisa lebih dari satu file. Beda dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom bisa beberapa file. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada saya tutup aja ya perkuliahan malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online. Semoga apa yang kita bahas materi malam hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau suatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan di UTS ya. Silahkan pelajari materinya. Dari materi pertama sampai materi hari ini ya. Nah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.